Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Mardayahya dalam Inforial edisi ke-47 Pada edisi kali ini, kami menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan Dari rumah Kak Lung, ini dia Inforial selengkapnya Berita walpekan ini, Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Provinsi Riau tahun 2023 Ini dia Inforial selengkapnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Provinsi Riau resmi dibuka Acara tersebut diselenggarakan mulai dari tanggal 28 hingga 30 Juli 2023 di halaman kantor Gubernur Riau Peresmian ditandai dengan pemukulan kompang oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Riau, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Serta perwakilan unsur Forkopinda di lingkungan Provinsi Riau Gubernur Riau menyampaikan BBI dan BBWI merupakan suatu wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk usaha mikro kecil menengah Dan untuk memperkenalkan sektor pariwisata di Provinsi Riau Penyerahan SK P3K tenaga pendidik SMA, SMK, SLB sekotapkan baru Ini dia info Riau selengkapnya Sebanyak 614 guru di Provinsi Riau telah resmi menerima surat keputusan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja Fungsional Guru Yang berwilayah kerja di Kota Pekanbaru Formasi 2022 SK tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Riau di SMA Negeri 2 Pekanbaru pada selasa 1 Agustus 2023 Gubernur Riau mengucapkan selamat kepada para tenaga pendidik yang baru saja menerima SK Dan berharap tenaga pendidik dapat menjadi penyemangat bagi para guru Kayaknya mengucapkan selamat kepada Pak Ibu Ibu sekalian Mudah-mudahan dengan adanya SK ini Pertama semangat bekerja Dan kami harapkan juga bisa membantu sekolah di masing-masing Sehingga kami harapkan Apa yang ada persoalan Apa yang berkaitan nanti mungkin Yang masih perlu ditingkatkan di sekolahnya Silahkanlah sampaikan kepada sekolah Supaya nanti semua sekolah yang ada peka baru ini Bisa menjadi sekolah yang berkualitas Sekolah bermutu Sehingga nanti jadi sekolah peporin semuanya Kunjungan kerja Gubernur Riau ke Kabupaten Rokan Hulu Ini dia info Riau selengkapnya Kamis 3 Agustus 2023 Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hulu Di kesempatan tersebut Gubernur Riau menyerahkan 660 surat keputusan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja fungsional guru Yang berwilayah kerja di Kabupaten Rokan Hulu Kemudian melakukan kunjungan ke Madrasah Suluh Sheikh Abdul Wahab Rokan Al-Holidi Naqsyabandi Di Desa Rantau Binuang Sakti Kecamatan Kepenuhan Dan meninjau kelanjutan pembangunan jebatan Seibatang Lubuh Yang berada pada ruas jalan Koto Tengah SP3 Muarajaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Jembatan tersebut melintasi sungai Rokan Menghubungkan Desa Muarajaya, Desa Koto Baru, Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam Hingga Suram Petapahan Kabupaten Kampar Gubernur Riau juga meninjau perbaikan jalan sontang Simpang Jurongduri Yang dikerjakan oleh unit pelaksana teknis jalan jembatan wilayah 3 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan Berita akhir pekan ini kunjungan kerja Gubernur Riau ke Kabupaten Bengkalis dan Dumai Ini dia info Riau selengkapnya Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai pada Jumat 4 Agustus 2023 Berbagai kegiatan dilakukan Di antaranya menyerahkan 288 SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kormasi guru Di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dengan wilayah kerja Kota Dumai Menghadiri peresmian gedung mako pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai Dan memberikan bantuan sosial pemerintah Provinsi Riau kepada Panti Asuhan Anak Yatim Gubernur Riau juga menyerahkan 715 surat keputusan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja fungsional guru yang berwilayah kerja di Kabupaten Bengkalis Gubernur Riau berharap dengan diserahkannya SK P3K para guru Dapat meningkatkan kualitas mengajar sehingga membentuk sumber daya manusia Riau yang hebat dan unggul Demikian Info Riau edisi kali ini Jangan lupa terus saksikan Info Riau di Youtube channel Diskom Infotik Provinsi Riau Saya Yolanda Mardayah ya dan seluruh tim yang bertugas mohon undur diri Sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh